Inna alhamdulillahi ne'madhu wa nasta'ainuh wa nasta'afiruh Wa na'udhuillahi min syururi anfasina wa min sayyati amalina Man ya'udhuillahu falahudillala Wa min yudhrih falahadiyala Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum b'ihsani fila yawadji Ya ayyuhal ladhina amanu Attaquu Allah khasatukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal naafu Attaquu Rabbakum Alladhi falatakum min nafsi wahida Wa kalakum minha zawjah Wa batta minhuma rijalaan kithiraan Wa nishaa Wa attaquu Allah Alladhi tataelun Nabihi wal arham Inna Allah Erkan عليkum Rakiiba Ya ayyuhal ladhina Aamanu Attaquu Allah Waقولu Kowla Sibida Ya ayyuhal ladhina Yusmish lakum A'amalakum Yusmish lakum Yusmish lakum Yusmish lakum Yusmish lakum Wa qula dalalatun Dinnar Ikhwan Yusmish lakum A'amalakum Kow muslimin Yang berhormati Imam Abu Osman Al-Tawbuni Rahim Wahullah Dalam sitabnya Al-Qadir Wa ashab Al-Hadith Menyatakan Poin berikutnya Dari keyakinan-keyakinan Ahli sunnah Wa jama'ah Dan prinsip-prinsip mereka Faqala Rahimahullahu ta'ala Wa yishaduna Wa yataqiduna Anna akbala Ashabi Rasulillahi Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wasallam Abu Bakrim Thumma Umar Thumma Ruhman Thumma Ali Rabiallahu anhum A'jma'in Wa anahum Al-Qulafaa Ar-Rashidun Al-Ladzina Dekar Rasulullah Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sallam Khilafatuhum Bi qawlihi Fimaraahu Sa'id Ibn Jemhan An-Tafinah Al-Khilafatuh Ba'adi Thalasuna Sama Wa ba'dan Qabai Ayamihim A'dal Amru Ila Al-Mulk Al-Abud Ala Ma'akbara Anhu Rasul Sallallahu Alayhi Wa ala alihi Wasallam Sebutkan Al-Imam Bahwa Ashabul Hadis Mempersaksikan Dan Miyasini Bahwasannya Manusia Terbaik Dari Dari sahabat Sahabat Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa ala alihi Wasallam Adalah Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Ta'ala Anhu Sama Umar Dan kemudian Umar Sama Osman Dan kemudian Otna Sama Ali Kemudian Ali Radiyallahu Alhamdulillah Ini Keyakinan Seluruh Ahlu Sunnah Bahwa mereka Setakat Manusia Terbaik Setelah Rasulullah Salam Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Alhamdulillah Kemudian Ali Radiyallahu Alhamdulillah Kalau dikatakan Bahwa ini Keyakinan Ashabul Hadis Ahlu Sunnah Al-Jama'ah Maka Barang Siapa Yang berpendapat Selain Ini Berarti Fihi Syait Ada sesuatu Padanya Ada sesuatu Di hatinya Atau ada sesuatu Dalam akidahnya Seperti Yang mencerca Mereka Dari kalangan Syiah Atau Yang mencerca Uthman Ibn Affan Dari kalangan Khawarij Atau Mereka-mereka Yang mencerca Secara umum Para sahabat Dengan ucapan-ucapan Yang jelek Bahwa mereka Orang-orang Yang kuno Dan mereka Adalah orang-orang Yang bodoh Sedangkan kita Lebih hal Dari kalangan Mu'tazilah Dan Akhlan Ibn Affan Mereka Sepakat Dengan Urutan Keutamaan Seperti ini Karena memang Telah Masybur Sejak Zaman Rasulullah Masih hidup Sebagaimana Diriwayatkan Dalam Berayat Bukhari Bahwa Ibn Umar Abdullah bin Umar Ibn Khattab Menyatakan Kunna Naqulu Warasulullahi Hayd Afbaluhummasin Nabiyyi Ba'dahu Abu Bakrin Summa Umar Summa Usman Kami Ucapkan Dan Rasulullah Masih hidup Kalimat Rasulullah Masih hidup Merupakan Syahid Merupakan Bukti Kalau pendapat Ini Disaksikan Oleh Rasulullah Dan Disetujui Oleh Beliau Makanya Merupakan Hadis Merfu Kepada Nabi Yang Dikatakan Dengan Hadis Takriri Kunna Naqulu Warasul Allah Hayd Kami Mengucapkan Dan Rasulullah Masih hidup Bahwa sebaik-baik Umat ini Setelah Nabinya Adalah Abu Bakr Kemudian Umar Kemudian Osman Ada pun Masalah Tidak disebutnya Ali bin Adi Talib Karena Waktu itu Fitnahnya Tentang Osman Ketika Mereka Memprotes Dan Mereka Mengepung Rumah Osman Dan Memberikan Berbagai Macam Culukan Jelek Kepada Beliau Dari Kelangan Khawarij Maka Para sahabat Menyasakan Bahwa Kami Telah Mengatakan Di Zaman Rasulullah Masih hidup Bahwa Sebaik-baik Manusia Setelah Nabinya Adalah Abu Bakr Kemudian Umar Kemudian Osman Karena Waktu itu Belum Dibicarakan Tentang Ali Adi Talib Adapun Setelah Ali Terpilih Sebagai Khalifah Tentunya Semua juga Menyatakan Bahwa Yang keempat Adalah Ali Adi Talib Bahkan Seorang Ulama Seperti Imam Ahmad Menyatakan Man Lam Yurabi Bi Ali Bahwa Adhan Men Semari Ahli Barang Siapa Yang Tidak Mengempatkan Dengan Ali Bina Dua Talib Maka Dia Lebih Sesat Dari Keledai Peraannya Artinya Yang tidak Menganggap Ali Yang keempatnya Karena Hadis ini Terbatas Tidak Demikian Hanya Diucapkan Demikian Ini Karena Kasus Dan Karena Situasinya Waktu itu Tentang Otman Sehingga Mereka Berbicara Tentang Otman Radiyallahu Anhum Ajma'in Demikian Pula Dalam Riwayat Riwayat Yang lain Yang Senada Dengan Riwayat Ini Bahwasannya Dikatakan Kuna Nukhayyir Baina Ashabi Rasulullah Kami Pernah Membanding Bandingkan Di Antara Sahabat Rasulullah Fakhayyarna Aba Bakrin Suma Umar Suma Umar Suma Kami Memilih Milih Dan Kami Membanding Bandingkan Diantara Para Sahabat Kata Para Sahabat Maka Kami Memilih Yang Pertama Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Osma Maka Ini adalah Perkara Yang Sudah Merfu Kepada Nabi Disaksikan Rasulullah Salaam Pernyataan Ini Maka Tentunya Tidak Ada Perselisihan Di Kalangan Ahlus Sunnah Wal Jema' Ijma' Aluh Sepakat Mereka Seluruhnya Mengutamakan Abu Bakar Setelah Nabinya Dan Kemudian Umar Dan Kemudian Otman Demikian Pula Ali Ibna Zufalik Sampai Menghukum Orang-orang Yang Menyatakan Dirinya Lebih utama Daripada Abu Bakar Dan Dijuluki Dengan Pendusta Oleh Ali Ibna Zufalik Dan Dihukum Dengan Hukuman Seorang Pendusta Sebagaimana Dimukil oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Dalam Majum Pasawanya Dan Beliau Menyebutkan Riwayat-riwayat Yang banyak Kata Beliau Di antaranya Adalah Ucapan Ali bin Abiyah Talib Dimin Berkufah Ma Uthiyah Bi Ahadim Yufadiluni Ala Abi Bakrin Wa Umar Illa Jalladuhu Hajdal Muftari Kata Ali bin Abiyah Talib Dimin Berkufah Kufah Ini memang Mamba'ul Fitnah Tempatnya Fitnah Waktu itu Tempatnya Syiah Muncul Disitu Tempatnya Kawariz Muncul Disana Tempatnya Kaudariah Menolak Takdir Juga Disana Era Ahlum Nefaki Wasyikok Negeri Kemunafikan Dan negeri Pertikaian Negeri Keributan Dari dulu Dari sejak zaman Para sahabat Masih itu Maka Maka Ali Berbicara Di hadapan Mereka Tidaklah Diatangkan Kepadaku Seseorang Yufadziluni Ala Abi Bakrin Wa Umar Yang Mengutamakan Aku Di atas Abu Bakr Wa Umar Kecuali Akan Aku Cambuk Dengan Dicambukan Seorang Pedusta Dicambuk Dijilid Dengan 80 Kali Cambukan Kata Syekhul Islam Maka Ketika itu Orang yang Ngatakan demikian Dihukum Dengan 80 Kali Cambukan Sebagai Cambukan Orang yang Berdusta Kenapa Dikatakan Berdusta Mungkin Sebagian orang Ada yang Bertanya Bukankah Itu hanya Sebenarnya Pendapat Pendapat Saya Ahli Lebih utama Pendapat Kamu Ya silahkan Tidak Kalau Masih Di kalangan Manusia Yang Menyatakannya Ini Pendapat Pendapat Dan Pendapat Ya silahkan Tetapi Kalau Sudah Dinyatakan Secara Ijma Oleh Para Sahabat Dan Setelah Dibuktikan Oleh Para Sahabat Dengan Bayat Kepada Abu Bakar Dan Setelah Jelas Riwayatnya Secara Hadis Tekriri Diperfaktikan Oleh Rasulullah Dalam Ucapan Mereka Maka Jelas Ini Bukan Lagi Pendapat Pendapat Yang Silahkan Manusia Boleh Berpendapat Bukan Tapi Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Diikuti Sunnatun Tuttabak Sunnah Yang Harus Diikuti Keyakinan Yang Harus Diakini Oleh Semua Ahlus Sunnah Bahwa manusia Terbaik Setelah Nabinya Adalah Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Anhu Sehingga Setelah Mas'hurnya Hal ini Maka Pembunyia Ali bin Adi Talib Mengatakan Kalau Ada Yang Berkata Aku Lebih Utama Daripada Abu Bakar Dan Umar Maka Berarti Dia Pendusta Dusta Dari Mana Dia Mendapatkan Hal Tersebut Padahal Secara Ijma' Sudah Dinyatakan Oleh Orang Orang Terbaik Dinyatakan Oleh Generasi Terbaik Secara Sepakat Bahwa Abu Bakar Adalah Manusia Yang Terbaik Setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wasallam Dari Dari Sini Pula Dari Ucapan Ali Ibn Salim Kita Nambatkan Pelajaran Berarti Yang Menjadi Keyakinan Ahlu Sunnah Bukan Hanya Keutamaan Empat Khulaf Rasidin Ini Tapi Juga Diakini Oleh Mereka Urutannya Dan Yang Kata Syekh Ibn Taymiyah Ada pun Abu Bakar Dan Umar Lebih Utama Daripada Osman Dan Ali Itu Secara Ijma Sepakat Para Ulama Seluruhnya Ada pun Perselesihan Sedikit Itu pada Antara Osman Dengan Ali Apakah Ali Dulu Kemudian Osman Dan Ali Dan Itu pun Jelas Yang Rajih Adalah Seperti Yang Tersebut Di Dalam Hadis Yang Sahih Yaitu Osman Yang Ketiga Baru Yang Kempat Adalah Ali Sebagai Mana Ucapan Tadi Barang Siapa Yang Tidak Mengempatkan Ali Atau Mengempatkan Mengurutkan Ali Di tempat Yang keempat Maka Dia lebih Sesat Dari Keledai Piharaannya Atau Ucapan Yang Seperti Sehingga Yang kita Yakin Adalah Keutamaan Mereka Seluruhnya Dan Juga Urutannya Bahwa Abu Bakar Yang Pertama Kemudian Umar Kemudian Osman Kemudian Ali Radiyallahu Anhum Ajma'in Sebab Ali Bina Tualik Memukul Mereka Mencambuk Mereka 80 kali Cambukan Kesalahannya Adalah Membalik Baru Membalik Saja Urutannya Mengatakan Ali Lebih utama Daripada Abu Bakar Sudah Dikatakan Pendusa Dan Dikambuk Apalagi Yang Mengutamakan Ali Kemudian Mencelah Abu Bakar Maka Tentunya Lebih parah Lagi Apalagi Yang Mengatakan Dengan Kalimat Bahwa Ali Yang Lebih Berhak Untuk Menjadi Khalifah Ini Juga Lebih Mengerikan Lagi Sehingga Imam Al-Sawri Meragukan Bahwa Amalan Mereka Itu Akan Diterima Di sisi Allah Disebutkan Al-Imam Al-Sawri Dengan Kalimat Man Qala Anna Aliyan Ahak Bil Wilayah Min Abi Bakrin Wa Umar Fakat Azra Alas Nay Asyar Al-Sahabah Barang Siapa Yang Mengatakan Bahwa Ali Lebih Berhak Untuk Menjadi Khalifah Daripada Abu Bakar Dan Umar Berarti Dia telah Berbuat Dosa Kepada 12.000 Para sahabat Dalam Lapat Lain Beliau Mengatakan Man Qala Anna Aliyan Ahaku Bil Wilayah Min Abi Bakrin Wa Umar Fakat Azra Alal Muhajirina Wal Ansar Barang 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 Siapa Yang Mengatakan Ali Lebih Utama Atau Ali Lebih Berhak Untuk Menjadi Khalifah Maka Berarti Dia Telah Menganggap Salah Dan Berbuat Dosa Kepada Muhajirin Kepada Ansar Dan Kepada Para sahabat Wala Aroh Annahu Yertafi'umah Hada Amalun Ila Sama Kelanjutan Ucapan Beliau Rahimah Allah Dan Aku Tidak Melihat Kalau Amalan Mereka Akan Diterima Di Sisi Allah Keluar Beliau Aku Apakah Amalan Mereka Akan Diterima Di Sisi Allah Atau Tidak Bukan Menyalahkan Muslimin Muminin Bukan Menyalahkan Seorang Ulama Tapi Para sahabat Yang diatasnya Ulama Dikatakan Seluruh Para sahabat Salah Karena Yang membayat Abu Bakar Sejik Adalah Para sahabat Orang-orang Mulia Khairul Kurun Sebaik-baik Generasi Atau Khairul Nas Sebaik-baik Manusia Yang Diucapkan Dalam Riwayat-riwayat Yang Fahih Bahwa Khairul Nas Di Karni Semmal Ladina Yalunahum Semmal Ladina Yalunahum Sebaik-baik Manusia Adalah Generasiku Kemudian yang berikutnya Generasi Yang terbaik Ini Yang dikatakan oleh Nabi Sebagai Khairul Nas Telah Memilih Abu Bakar Berarti Abu Bakar Sedihkan Pilihan Orang-orang Terbaik Tiba-tiba Datang Orang Kemarin Orang Belakangan Tiba-tiba Muncul Dan berkata Yang tidak Tahu Masalah Tidak hidup Di zaman Nabi Tidak hidup Di zaman Sahabat Tiba-tiba Muncul Dan berkata Sesungguhnya Yang lebih Patus Jadi Khalifah Adalah Bukan Allah Ini Kelancangan Mereka Saya tidak Nyangka Kalau amalan Dia akan Diterima Di sisi Allah Saya ragu Apakah Amalan Orang itu Akan diterima Di sisi Allah Sebagai amalan Yang soleh Apakah Amalan-amalan Dia akan Dapat Pahala Atau Akan Gugur Dengan Perbuatannya Itu Sebikan Lai Konek Bidina Azatum Allah Karena Mereka Mereka Ini Menyelisihi Generasi Pertamanya Menyelisihi Salafnya Ahlu sunnah Wajamah Tetap Di atas Garis Yang Dijalani Oleh Para sahabat Tetap Di atas Garis Yang Dijalani Oleh Pengikut Para sahabat Dari Zabi'i Dan Ahlu sunnah Wajamah Tetap Mengikuti Ashabul Hadis Para ulama Yang tetap Memegang Hadis Dan sunnah Iaitu Meyakini Dan Memersabtikan Bahwa manusia Yang paling utama Setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Adalah Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Osman Kemudian Ali Dan Yang kedua Mereka Meyakini Bahwa Empat Sahabat Ini Adalah Yang disebut Dengan Al-Qulafur Rasih Khalifah Khalifah Yang lurus Khalifah Khalifah Yang mendapat Hidayah Khalifah Khalifah Yang dikatakan Rasulullah Sallam Alaikum Bisunnati Wasunnatil Kulafah Rashidin Al-Mahdiyin Atas kalian Untuk berpegang Dengan Sunnahku Dan sunnahnya Para Khalifah Khalifah Yang lurus Seterahku Mereka Abu Bakar Wa'umar Wa'umar Wa'umman Wa'alih Radiyallahu Anhum Ajma'in Humul Khulafah Rashidin Mereka Al-Khulafah Rashidun Alladzina Zakara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Khilaatahum Biqawli Yang disebutkan Rasulullah Sallam Tentang Khilafah Mereka Dengan Ucapannya Yang diriwayatkan Oleh Sa'id Ibni Jamhan Sa'id Ibni Jamhan Al-Aslami Yang kunyahnya Adalah Abu Hafsin Al-Basri Beliau Mereka Dari Safinah Dan Lainnya Dan Yang Mereka Dari Dia Diantaranya Hamad Ibni Zalamah Dan Lain-lainnya Aj Zawri Memuji Beliau Menukil Ucapan Ibnu Ma'in Bahwa Ibni Jamhan Ini Fiqah Abu Hatim Mengatakan Yuktab Hadisuhu Wala Yuh Taj Diterima Dicatap Hadisnya Tapi Tidak Jadikan Hojah Dan Ibnu Ma'in Berkata Juga Yerwi An Safinah Ahadis Layarwi Ha Gairuhu Beliau Ini Meriwayatkan Dari Safinah Hadis-hadis Yang Tidak Diriwayatkan Oleh Yang Lainnya Arju Annahu Labaksabihi Saya Berharap Mudah-mudahan Tidak Mengapa Labaksabihi Ini Tidak Apa Riwayatnya Dan Ibnu Hibdan Memasukkan Beliau Kedalam Jajaran Rawi-Rawi Sikah Dalam Kitabnya Asyakar Demikian Dalam Tahzib Tahzib Dan Juga Dalam Al-Jara Al-Tahid Sedangkan Safinah Yang Dikatakan Tadi Bahwa Ibnu Jumhan Meriwayatkan Dari Safinah Adalah Maulah Rasulullah Yang Namanya Tadinya Adalah Mahran Dikatakan Juga Bahran Dan Dikatakan Pula Roman Dan Dikatakan Pula Yang Lainnya Kata Ibnu Nabi Hatim Ayahku Berkata Nabi Membeli Beliau Ini Membeli Safinah Dan Kemudian Memerdekakannya Yang Asalnya Dari Persia Dibeli Oleh Ummu Salamah Dan Kemudian Dimerdekakan Disebutkan Pula Riwayatnya Bahwa Riwayat ini Dikeluarkan oleh Tirmidhi Dalam sunannya Dan Abu Dawud Dalam sunannya Dan Imam Ahmad Dalam musnad Dan lain-lain Dan Tirmidhi Menyebut Hadis ini Dengan Hadis Hassan Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Berkata Dalam hadis ini Al-khilafat Ba'di Salasuna Sanah Khalifah Setelahku Adalah Tiga puluh Tahun Dan Setelah Berakhirnya Hari-hari Mereka Maka Kembali Urusan ini Kepada Al-Mulk Al-Abud Alama Akbar Al-Rasul S.A.W. Wa'ala Perbedaan Pendapat Para ulama Dalam hadis ini Terjadi Tetapi Di antara Dua kelompok Para ulama Yang berbeda Pendapat ini Semuanya Tidak ada yang Menjadikan Hadis ini Sebagai Kelahan Untuk Muawiyah Yang mencayakan Hadis ini Dan memegang Hadis ini Mereka tetap Mengatakan Bahwa Muawiyah Adalah Sebaik-baik Penguasa Atau Sebaik-baik Kerajaan Kalaupun disebut Dikatakan Sebaik-baik Raja Dan sebaik-baik Penguasa Di muka bumi Ini Demikian Sebagian yang lain Berpendapat Bahwa Setah Al-Hasan Menyerahkan Kepada Muawiyah Dan berbayang Kepada Muawiyah Maka Sejak itulah Baru Muawiyah Disebut sebagai Khalifah Wallahu ta'ala A'la Karena hadis tadi Yang mengatakan Bahwa Khulafah Rashidin Atau khilafah Adalah 30 tahun Kalau dihitung Berakhir Di masanya Ali Raja Raja 30 tahun Sehingga Secara Sepakat Para ulama Menyatakan Bahwa Khulafah Al-Rashidun Al-Mahiyyun Adalah Abu Bakran Wa Umar Wa Uthman Wa Ali Mereka lah yang dimaksud dengan Khulafah Rashidun Dan setelah itu Kalaupun dikatakan Muluk sebagai Khairul Muluk Kalaupun dikatakan Khalifah Setelah Dibayat Oleh Al-Hasan Dan Al-Hasan Menyerahkannya Kepada Muawiyah Maka itu pun Tetap Di bawah Khulafah Rashidun Tetap di bawahnya Abu Bakr Wa Umar Wa Uthman Wa Ali Radiyallahu Anhum Selanjutnya Imam Abu Rahman Al-Fabuni Menyatakan Wa Yuthbitu Sah Baada wafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Khilafah yang Sah setelah Peninggalnya Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam Ini Ashabul Hadid Maka mereka Mereka yang menganggap Bahwa Khilafah Abu Bakr Tidak Sah Mereka Bukan pengikut Ashabul Hadid Mereka Bukan Ahlus Sunnah Mereka Bukan pengikut Para sahabat Dan mereka Bukan orang Orang Yang berjalan Di atas jalan Yang digariskan Rasulullah Sallallahu Karena Rasulullah Sallallahu Memeribahkan Dengan ucapan Yang celaf Ataupun anjuran Yaitu Untuk mengikuti Abu Bakr Wa Umar Wa Uthman Wa Ali Apakah dengan Kalimat Alaikum Bisunnati Wa sunnatil Kulafah Rasidin Atau dengan Kalimat Yaqtadu Biladaini Mimbaadi Abi Bakrin Wa Umar Ikutilah Orang-orang Setelahku Abu Bakr Dan Umar Atau dengan Ucapan-ucapan Yang lain Yang lebih jelas Tentang Abu Bakr Khusus Dan tentang Khalifah-Khalifah Selanjutnya Dari empat Khalifah tersebut Maka Ashabul Hadith Menetapkan Bahwa Khilafah Abu Bakr Nusiddiq Fah Mereka Kaum Syiah Yang mengaku-ngaku Bahwa mereka Mencintai Ahlul Bayyid Dan mereka Berdustah Wa imam Allah Demi Allah Mereka Berdustah Mereka Menganggap Bahwa Khilafah Abu Bakr Tidak sah Karena Keluarga Nabi Tidak ikut Karena keluarga Nabi Tidak ikut Bermusawarah Dan tidak Diajak Bermusawarah Atau bahasa-bahasa Yang lebih berani Daripada itu Kalimat Tidak ikut Masih bisa Dita'wilkan Apakah Tidak ikut Itu ditinggal Atau Sengaja Atau Belum datang Tetapi Kalau sudah kalimat Mereka Tidak diajak Ini sudah kurang Ajar Tidak Diajak Permusawarah Khilafah Abu Bakr Terjadi Dengan Takdir Dari Allah Dengan Kesepakatan Orang-orang Pilihan Orang-orang Yang dikatakan Khairun Oleh Rasulullah Orang-orang Yang dikatakan Oleh Allah Dengan Yang Yang Allah Katakan Aku Ridho Pada mereka Dan mereka Ridho Pada Allah Berarti Orang-orang Yang Allah Jamin Dengan Keridoannya Mereka Yang memilih Abu Bakrin As-Siddiq Sebagai Khalifah Sehingga Para Pengaku-pengaku Cinta Ahlil Bet ini Dari kalangan Syiah Adalah Orang-orang Yang dusta Kalau mereka Mencintai Ahlil Bet Kalau mereka Mencintai Ahlil Bet Tentunya Mereka Mencintai Rasulullah Itu yang Paling utama Dan Mencintai Ucapan Rasulullah Dan Mengikuti Nasihat Rasulullah Dan Tanda-tanda Tentang Abu Bakr Ini berhak Untuk menjadi Khalifah Atau Isyarat-isyarat Abu Bakr Ini berhak Untuk menjadi Khalifah Terlalu banyak Sangat Banyak Dalam Riwayat-riwayat Yang sahih Dari Nabi Sehingga Sampai-sampai Ada sebagian Ulama Yang Menyatakan Bahwa Tanya Abu Bakr Sedih Itu Dipilih Berdasarkan Wasiat Dari Nabi Nabi Yang berwasiat Pilih Abu Bakr Sebagian Ulama Yang lain Mengatakan Tidak Nabi Tidak Berwasiat Tetapi Nabi Hanya Mengisyaratkan Dan Yang kedua Ini Lebih Tepat Lebih Raujih Karena Nabi Memang Tidak Jaji Menuliskan Wasiat Tetapi Isyaratnya Terlalu Banyak Diantaranya Apa yang Diriwayatkan Dalam Riwayat Bukhari Dari Jubair Ibn Muta'in Radiyallahu Anhu Bahwasannya Datang Seseorang Wanita Kepada Nabi Yang Sallallahu Sallam Kemudian Bertanya Permasalahan Sampai Kemudian Rasulullah Mengatakan Rasulullah Memerintahkan Kembali Lagi Nanti Maka Wanita Itu Bertanya Bagaimana Pendapatmu Kalau aku Datang Dalam Keadaan Engkau Di dalam Riwayat Disebutkan Ka'an Naha Turidul Maut Sepertinya Wanita Itu Menginginkan Sematian Atau Bukan Menginginkan Memaksudkan Sematian Ini Kalau aku Datang Engkau Sudah Tiaga Bagaimana Rasulullah Menjawab Kalau Kalau Tidak 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 Mendapatkan Aku Datang Abu Bakar Ini Isyarat Yang Jelas Kalau Wakil Yang Menggantikan Rasulullah Sallam Adalah Abu Bakar Kalau Tidak Mendapatkan Aku Datang Abu Bakar Ini Dalam Riwayat Bukhari Dalam Fahihnya Kemudian Juga Disebutkan Dalam Hadis Lain Dari Hudayfah Ibn Yaman Rasulullah Sallam Menyatakan Ikutilah Orang Orang Yang Setelah Setelah Artinya Sepeninggal Iqtadu Biladina Min Ba'li Ambilah Sebagai Teladan Orang Orang Setelah Abu Bakrin Wa Umar Disebutkan Dengan Nas Sarihan Dengan Nas Yang Jelas Abu Bakar Dan Umar Ini Juga Dalam Riwayat Yang Sahih Dan Kemudian Juga Diriwayat Dalam Dua Kitab Sahih Kalau Tadi Dalam Sunan Rawah Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani Juga dalam selesilah hadith fahid Nomor 1233 Hadith Iqtadu billadina min ba'adi Abu Bakrin Wa Umar Dan tentunya disahirkan oleh Syekh Al-Albani Dalam selesilah Dan kemudian Hadith